Salam sahabat GKPS TV yang terkasih dimanapun berada, pagi ini kita kembali berjumpa dengan menerima firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang Maha Besar dan Maha Pengasih, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan bagi kami hingga pagi ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya bimbingan-Mu, agar melalui rohmu kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita, terambil dari Kitab Amsal 19 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, banyaklah rencangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara terkasih, sebaik apapun perencanaan yang dilakukan manusia dalam mencapai tujuan atau keinginan hidupnya, namun perlu kita ingat bahwa semua keputusan ada di tangan Tuhan. Sebab Tuhan, dialah Raja yang berdaulat penuh atas diri manusia. Karena kekuasaan Allahlah yang tertinggi. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 20 ayat 24. Nah, hal inilah yang diingatkan Raja Salomo dalam Amsal 19 ayat 21 ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Memang, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memberikan akal budi yang istimewa dan juga kehendak bebas. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, namun perlu diingat bahwa kita tidak dapat melawan kehendak Tuhan. Jadi, manusia boleh saja merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan hidupnya. Namun harus selalu menyertakan Tuhan dan tunduk pada kehendaknya. Kita harus menyerahkan dan meletakkan rencana kita kepada Allah, supaya sesuai dengan keinginannya. Karena sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan kekurangan. Karena itulah kita memerlukan campur tangan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan hal-hal yang berarti dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kita dalam keadaan tidak berdaya dan mengangkat tangan tanda berserah, Saat itulah Tuhan akan turun tangan untuk menyatakan kuasanya. Tuhan ingin agar di dalam segala kesibukan kita, kita tetap mengingatnya dan selalu mengandalkannya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Jeremia, Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepadanya. Di Jeremia 17, ayat 7. Jadi melibatkan Tuhan dalam segala hal itu juga berarti kita bersedia untuk dikoreksi. Bersedia diperbaiki. Diperbaiki keinginan mana yang perlu ditunda atas rencana apa yang perlu diubah. Jadi sebagai orang percaya, Janganlah kita cepat putus asa ketika rencana kita dihadapkan dengan kegagalan. Sebab kita bukanlah satu-satunya orang yang pernah mengalami kegagalan. Jangan pernah menganggap kegagalan itu sebagai harga mati. Karena jika kita mau berusaha, semua dapat kita lakukan. Mari kita terus belajar dan minta hikmat dari Tuhan untuk menyelaraskan rancangan kita dengan rancangannya. Saat rancangan Tuhan yang jadi, pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Bahkan dari hal yang di mata kita, gak baik sekalipun. Tapi Tuhan bisa pakai itu buat memberkati hidup kita. Nah dengan demikian, mari kita sertakan Tuhan dalam segala hal yang akan kita lakukan. Maka ia akan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapak kami. Karena Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Yang maha tahu tentang kehidupan kami. Baik kehidupan sekarang dan kehidupan ke depan. Kami menyadari keterbatasan kami ya Bapak. Di dalam segala merancang. Di dalam segala merancang apapun yang kami inginkan. Semua adalah terbatas. Semua adalah terbatas. Yang kami harapkan itu menjadi kenyataan. Tapi biarlah kami menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan. Itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapak pimpin hidup kami untuk ke depan. Karena bersama Yesus kami dapat merasakan damai sejahtera. Terpujilah namamu kini dan selama-lamanya. Amin. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya. Lebih berharga dari emas perang dan permata. Umur panjang di tangan kananmu. Kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera. Senang biasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya. Lebih berharga dari emas perang dan permata. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya. Umur panjang di tangan kananmu. Kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera. Jalannya penuh damai sejahtera. Senang biasa. Jalannya penuh damai sejahtera. Jalannya penuh damai sejahtera. Senang biasa. Jalannya penuh damai sejahtera. Terima kasih.